Tips usaha dari saya. Yang pertama, kita perbaiki seluruh hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakan. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus, yang penting... Pengalaman gue harus ngalami, gitu loh. Anus ngalami, terus kayaknya geludaga. Orang normal yang malah nyumsep, terus bolak-balik. Kuncinya tetap si jiwa usaha. Apa? Kendaliknya nafsu. Kendaliknya nafsu. Kanjong Rasulullah ketika, ajarilah anakmu berkuda. Oh ya, benar. Kendaliknya perkaranya nafsu. Kudu dijaga. Oh, ingin usaha. Anak orang nawan ini, oh, ingin ini. Ini anak orang, ingin ini. Oh, ingin ini. Lah, kapan ada di istiqomah, gitu. Si kudu modal ini. Oh, hanya di iming-iming perkara baten. Orang tadi. Tapi keberi acaranya, Dia nganggok makannya orang Jawa ngarang. Ini nganggok apa anaknya. Duduk anaknya apa. Anggar nganggok apa anaknya apa, ya nganggok rungsip. Tapi nganggok apa anaknya. Lah, anaknya kayaknya kayak. Wis, modalmu 10 ribu. Oh ya, yang bisa tukuk. Modalmu seray karun. Bisa, gitu. Ya, wis. Itu seperti itu. Kunci. Karena selama ini orang jatuh. Wong-wong hancur usaha. Ternyata dia tidak. Belum bisa. Belum bisa mengendalikan nafsu. Да. Nilayatnya... selamat menikmati